hai eh dorong Hai dorong mah tenaga nuk 10 kali tenaga kuda ada bocil FF disana guys jangan lupa give alok katanya pagi yang sangat segar menyenangkan membahagiakan ini teman kita ini masih belum bisa menjaga keseimbangan di atas perahu saya pengen terapi untuk hilangkan traumanya guys saya goyang-goyangkan perawin sampai biasa harus terus digoyangkan G sampai traumanya hilang kan Nah udah berani sekarang kemarin masih takut-takut menjena keras kena polak dayung dan jena keras bisa jalan sampelnya terlalu berat nih kalau kau sampannya belum dibayar hahaha 30.000 persampan dalam satu hari rental jangan lupa mampir ke sini anak bocil FF yang jaga ini berdayung macam apa ini berdayung cara belakangnya sangat memalukan dunia permancingan terus lokasi spotnya sudah tertutup guys tapi ada tempat lain yang sudah terbuka kalau disini ini ada amoniak amoniak dari pembusukannya di dasar rawa ini di dasar air pembusukan tumbuhan ini spotnya ekstrim guys cocok untuk berburu anakonda dan ular piton eh casting perdana mantap sekali umpannya Cuk terapung dan berjalan di atas air seperti serangga beneran ada sandronya ada sandron khusus untuk memancing eh bilang sih mana pokok bukan bawa bonnet itu Cuk kelas biasa bawa bonnet mau senarnya eh kanak woi buaya misalnya nisan roh sandro tetap jago tahu buaya yang naik coba lagi setengah bagaimana saudara walaupun bukan babong tapi buaya yang naik gue coba lagi coba lagi strike ya eh dah eh 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 luul non kak di sini di sini eh 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 dah eh 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 Bro Sandro mantap cuh jangan lupa di like dan subscribe cuh ha 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 Hai orang-orang teknik aku sama-sama aja matom sandro angku tengangin di sini aja dulu di sini lokasinya udah naik dua ekor coba daripada muter-muter kan lebih baik di sini walaupun dapatnya 23 kecil tapi berisi ini spotnya berasama yang besar sana lokasinya ini terisolir ya oh deh kecil gitu guys mantap sekali guys spotnya hampir hilang kesabaran tapi namanya juga rezeki ya apakah buaya atau biawak atau wana kona yang naik atau mujair bismillah katrus besar cok lumayan cok bukan besar sih tapi lumayan lebih dari cukup bikin yang lain jadi iri guys nanti balokabareng singariwain lokal lo nih angkang mustahab luka angkapin dulu so bangkat angkat eh hahaha daido casting guys Pak Tani ini sepatah nih Pak nelayan sedang memancing buaya dan posan naik gabus mulu kan gabus kecil buaya sih besar spot yang membangunkan membangunkan semangat apa kabar guys Pak Tani Pak nelayan yang bersahaja yang berbahagia di atas sampan pada kemana yang lain Oh tempatnya jauh guys berkeliling dulu cari spot yang baru rupanya kayaknya cari spot baru di sini kurang stabil akhirnya tumbuhan bergerak yang terapung itu bergerak jadi disini kurang stabil cari yang stabil yang baru terbuka belum di jamah kita pindah mendorong eh sosok Oke guys Cari daerah kolonial baru guys Hai Sandro Ini Sandro Jukung ini guys Dia ini masternya Masternya Limbat Ini Kita lagi cari area jajahan baru Meninggalkan spot ini dulu Kita coba spot ini guys Ayo Spot baru ya Jaraknya cuma sekian meter dari spot tadi tuh di sebelah sana tuh Akan kita telusuri Daerah kolonial baru Daerah koloni baru Oke Oke Pindah lokasi Kita mau Isoma dulu seterhana Isoma Kita merapat guys Bertemu bersama tim Ada sebuah bukit disana Seperti gili atau pulau Pulau Bagus Bagus sekali Di sana adalah kampung pakirun namanya Kita masuk dari sana tempat penyewaan sampah Disana ada taliwang Di sebelah Ah Utara Anei Wah pente Loke makan loka mantap 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 yang kapal pesiar belangan hihihi hehehe kukuh wih lupa jauh wih lupa jauh teris wih pelajarannya deh pak wih wih gering mau mau gimana kanak selamat menikmati lokasi danau hutan rawa Hai semuanya lanjut lanjut tukang tim saat nah tim mata kalau nih so hanya soris Hai maes 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 kebeluh semangat 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 kemang eh kemang eh kemang eh kemang 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 Hai pokoknya anak aku terang mampu selesai ngomong berapa Hai 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 kok ngosin lu lu beran aku lagi tem diluling Pak Coba perdua perdua di siang hari setelah suhur kita coba di sini guys baru nyobok ini belum tahu ada apa enggak kalau dicari tempat yang bagus akhirnya sih enggak ada yang bening yang bersih itu enggak ada pengaruh sudah sore hari guys penting sudah sore hari belum dapat apa-apa ini apa dapat apa-apa tapi 25 di dalam karung kita lempar lagi apa-apa dapat apa-apa kenapa rezeki mana lihat rezeki bro pancing yang benar gagal daik lagi saya gagal terus sudah berapa enam ya enam sore dapat 41 westak banyak makannya tapi ya gagal terus Aduh kecewa mau gimana lagi bukan rezeki ya belum rezeki besok kita coba lagi waktu menunjukkan hampir jam 6 sore masih terus mencari rezeki ini guys memang memang nelayan ini rekomendasi rekomendasi banget ya rekomendasi sekali ya untuk jorannya casting gabus ini ya emang yang saya lihat di YouTube rekomendasi banget rekomendasi banget joran merek Emperor Emperor ini guys speknya guys dia lentur tapi kuat cocok untuk kumpan ringan tapi kuatlah merek Emperor dari para youtuber dan para mancing mania ya profesional daidu oke guys masih serius saudara kita ini Raipal Aljufri sore ini pagi dapat lima sore dapat satu totalnya enam ya kita coba lain waktu lagi siapa tahu dapat satu karung sekarang waktunya pulang ya kita tempuh perjalanan yang cukup seru ini spotnya sih bagus mantap keren tema cuma yang bukan rezeki ya soalnya umpannya udah dimakan tapi lepas terus itu banyak yang lepas kira totalnya sampai hampir 10 yang lepas yang dapat dinaikkan ya waktunya enggak 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 ditelan maksimal gitu umpannya guys ini waktunya kita pulang ya sampai jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia guys Sampai jumpa hari esok besok kita masuk lagi jangan bosan-bosan ya kebong harus aja masuk biar bisa selamat menikah Terima kasih.